Gua punya trik gimana caranya lu selamat dari Razia nih. Contoh nih bisa nih, jadi misalkan ada Razia nih, misalkan lu lagi naik motor nih, sendiri nih. Sendiri, set, ada Razia, aduh ada Razia nih. Jangan panik, jangan panik, tatapan tetap ke depan, set. Lu mundurkan patat lu ke jok belakang, set. Kakak motor jalan tuh, set. Selamat siang, siang pak. Ini yang nyetir mana nih? Astagfirullahaladzim. Mana yang nyetir ya? Makanya kamu kalo diboncing tuh jangan tidur ya. Ke sana cari temen kamu. Temen kamu jatuh gak tau. Lolos ya kan? Lolos loh. Merah. Lu percaya atau engga, gua sih gak percaya. Jangan, jangan dicoba gitu ya sebenernya. Jangan, jangan. Gua tuh sebagai, gua tuh udah lama banget mana-mana naik motor gitu ya. Udah hampir, ah berapa tahun gua naik motor mulu gitu. Alasannya simpel, gua gak bisa naik mobil gitu. Gua gak bisa naik mobil, malu banget gitu. Gua pernah kursus mobil, pernah kursus mobil. Tapi gagal waktu ujian. Jadi waktu pas ujian tuh, ketahuan nyontek sama gurunya gitu. Nyontek, keluar, 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 keluar. Mobil gua nih sobek-sobek juga. Makanya gua kemana-mana jadi naik motor terus gitu. Gua kalo naik motor tuh biasanya ngisinya pake s**t. Keren, iya. Itu bikin motor enteng gitu. Jadi kalo macet enak dikantongin motor ya. Enak banget. Enteng banget, bener-bener. Enak banget motor tuh enak gitu ya. Gak tau kenapa kalo naik motor itu, lebih romantis gitu. Dibanding naik mobil sedot WC. Gak tau naik motor itu lebih romantis aja gitu. Romantisnya tuh kadang kalo misalkan di lampu merah sedot. Lagi pacaran sedot duduk. Ngapain? Ngulus-ngulus paha ceweknya ya. Jalan lagi. Pokoknya dia nyari lampu merah aja pokoknya udah nyari lampu merah. Mana lampu merah nih. Yang penting bisa ngelus aja. Terakhir tetangga gue gak ngulus ceweknya. Keluar jin banyak. Banyak romantis terjadi di motor tuh banyak. Lagi bonjengan sama cewek gitu kan. S**t lagi enak-enak. Motor kehabisan bensin. Yang gimana nih yang? Yaudah kita jalan aja berdua dah. Kan kita gak tiga sebagai cowok kan ya. Jangan jalan yuk gendong aja sini. Gendong ke pump bensin. Mangap yang mangap mangap mangap. Mangap. Enak gitu. Enak banget itu. Gue bener dari b**** gitu ya. Katanya kalo b**** itu. Yang paling banyak di omongin katanya apa? Wah b**** sih emang gak enak. Kuliah sekelas ada 60 mahasiswa. Biasa aja tau. Yang gak enak tuh kalo kuliah ada 60 dosen. Itu baru gak enak. Itu jadi masalah loh. Karena susah nyonteknya tau beneran ya. Kalo kampus biasa ini lagi ujian. Enak. Kalo bakal b**** sih yang 60 dosen itu. Ya dosen. Ya dosen. Jumlah anjing. Dosen gue gak enak gitu. Makanya gitu. Gak enak enak enak. Dulu gue juga pernah jadi ojek online gitu ya. Nyoba-nyoba gitu. Nyatanya emang. Cape banget tuh jadi ojek online tuh. Sumpah beneran. Gue pertama kali nyongk a**e gue inget banget itu. Itu ramah banget. Kita baru nyampe set.. Ini mas helminya mas. Ini maskernya. Kita duduk set.. Dia jangan ngobrol tuh. Mau kemana mas. Pulang kerja ya. Ada ga jururkan. Gajurk. Turut abangnya tuh. Ini ga jururkan akal gitu dulu tuh. Dulu kayak gitu. Sekarang tuh udah beda gak tau kenapa ya. Udah beda banget gitu. Sekarang tuh nyongk a**e itu kayak.. Helm. Hai masker dimanya gitu di mau diem aja naik Hai hehehe Hai hidup diman gitu gue salah apa ya hai 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 abang marah banget besok mau nonton nggak sama gue masih diem aja yang paling ngeselin tuh di itu diem sosok tahu gitu gua ke rumah temen gue yang gue tahu banget ganggang jalan itu banyak-banyak ganggang buntu gitu dan dia selalu ngandelin GPSnya karena kita juga selalu bener kan ada gitu ngaco nih di diem tuh diem gue tahu nih dia menggat GPS di alamat yang penuh gang gitu masuk gang set gua coba tahu bagaimana kering aja gue diem sel belok kiri Oke bener belok kanan Oke bener set pas belok set-set ada tembok gede banget Mas buntu Mas makanya jangan diem aja nanya-nanya ah gue turun nih gue nembus tembok Iya 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 Iya